Bahkan sinetronku yang terakhir, si kembar. Melejit dan menyedot banyak penggemar. Sinetron yang aku bintangi memang selalu laris di pasaran. Banyak penonton televisi yang tak asing dengan wajah dan penampilanku yang mengemaskan ini. Ya, aku adalah Ucok Baba, nama yang makin populer dalam dunia sinetron Indonesia. Berbagai sinetron pernah aku bintangi. Bahkan sinetronku yang terakhir, si kembar. Melejit dan menyedot banyak penggemar. Sinetron yang aku bintangi memang selalu laris di pasaran. Mungkin itu sebabnya tawaran untuk bermain sinetron tak pernah berpaling dariku. Padahal aku adalah pemain baru dan bukan bintang papan atas. Kalau saat ini, saya lagi syuting sinetron. Ya, syuting sinetronnya, ya, katakanlah. Dengan, minus juga. Kalau saat ini. Hari-hariku berjalan dengan cepat. Jadwalku selalu padat. Penuh dengan aktivitas. Waktu aku habiskan untuk syuting. Syuting dan syuting. Sesekali aku juga menjadi MC di beberapa acara. Kalau kegiatan yang lain, itu MC. Banyak orang bersimpati pada aktingku. Mereka menyanjung dan memujiku. Apalagi di kalangan penggemarku. Setiap kali bertemu aku, biasanya mereka menyambutku dan mengeluh-elukanku. Kiprahku dalam dunia sinetron selama ini telah membuatku tergabung dalam dunia yang gemerlap dan glamor. Namun, dibalik itu semua, aku menyimpan cerita kelabu. Aku harus melalui hidupku dengan perjalanan panjang yang tak mulus. Aku juga harus rela orang mengolok-olokanku karena kondisi fisikku yang katek. Tinggi badanku hanya seperempat tinggi badan orang normal. Aku lahir di Medan 31 tahun lalu dengan nama asli Usnan Batubara. Aku dilahirkan dengan kondisi normal, tanpa ada kelainan apapun. Awalnya, aku tak sadar dengan kelainan fisikku. Aku baru tahu tubuhku tak normal saat aku berusia 4 tahun. Aku ternyata menderita parkondoplasia. Atau kelainan pertumbuhan tulang. Akibatnya, tubuhku tidak dapat berkembang sebagaimana manusia normal. Semakin lama, pergaulanku semakin terbatas. Maklum, kondisi fisikku tak mendukungku untuk bermain bebas seperti teman-temanku. Dari kelas 1 sampai kelas 4 lah, masih bisa saya mengikuti teman-teman saya. Tapi sudah kelas 5, 6, sudah sampai SMA itu sudah merasa terasing. Karena kegiatan olahraga kita tidak bisa ikut. Ikut, ikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.